Terasale, jarang terus Kirain di PHP sama Kak Alay, ternyata beneran dong pop-up hari ini tuh kopi Yes, bener banget Dan tentunya kali ini pop-up setahun kita kali ini sudah kedatangan ya Produk asli dari Depok Fair Yes, namanya adalah Barusa Coffee Dan di tengah kita sudah ada owner nih ya dengan Mas Jelani Mas Jelani Mas Jai, kalau kita ngomongin seputar dari perkopian ya Sebenernya kan kopi ini memang sudah dari dulu tuh memang udah lama banget ya Bisa jadi tradisional pengobatan, bisa jadi apapun ya Dan sekarang ini lagi pening banget nih perkopian Bener Bahkan sampai ada festival kopinya Dan lain-lainnya Dan kita pungkir di Indonesia ini salah satu negara yang penghasil bumi khususnya di biji kopi itu banyak banget ya Betul Mas Jaya Nah kalau kita ngomongin dari produk yang Mas Jaya bawa nih, barusa, coffee barusa ya Iya betul Ceritain dong om Jelani dari awal ya Dari awal ya Dari awal sebetulnya awalnya saya ini untuk kopi itu bukan untuk ngopi sendiri gitu Oke Hobi, hobi bikin kopi Tapi untuk temen-temen dulu saya kos gitu Oke Sering bikin kopi katanya sih enak gitu Terus kadang-kadang saya antar temen-temen ke cafe-cafe saya nggak ngopi cuma nganter aja Oh kenapa gitu om? Ya karena anak kos biasa Oh kirain karena kopi buatan gue lebih enak gitu ya Temen-temen bisa bayar saya nggak bisa bayar Akhirnya saya ke dapurnya lihat-lihat disuruh bantuin Nah ini ya terbiasa saya bisa ngopi gratis Oh oke Nah kemudian saya coba apa Iya bikinan kopi saya tuh enak Saya bikin ya biasa aja sih Loko enak gitu ya Tapi kata temen-temen enak Buatan kopi lo enak nih Jai Iya gitu Emang saya hobi bikin kopi Jadi bukan passion Passionnya sih mengajar gitu ya Tapi kalau untuk kopi hobi memang Tapi penikmat kopi juga nggak kalau om Jai sendiri? Ya akhirnya biasa aja gitu awalnya Setelah dibilang enak sama temen-temen Mau nggak mau harus tetep ini Mau yang mendalami ya Saya coba akhirnya Awal sampai 4 tahun sebelumnya itu belum menjadi penikmat kopi Masih saya bikin kopi untuk misalnya Jumat berkas Saya bikin banyak kopi gitu Untuk dibagi-bagikan? Untuk dibagi-bagikan gitu Ada acara ini saya kasih gitu saya bikin Saya seneng aja gitu Karena kopinya asli Ya saya ada gilingan yang biasa Oke Terus nggak lama itu saya diajak temen Buka usaha kopi aja yuk Terus apa? Tahun berapa dong? Ya setahun sebelum pandemi Oke Berarti kurang lebih 2019 ya? 2019 ya Terus Tetapi bukan bikin Minuman kopi Bukan Oh bukan minumannya langsung? Bukan Justru malah bahan-bahannya dulu Kayak biji kopi Biji kopi Oke Rostri Rostri jadi akhirnya Nah berarti dulu Bukan Coffee ready to drink ya Berarti supply-nya ya om ya? Supply-nya dong Kayak gini makanya di bawah ada beans-nya Terus ini Ada juga yang udah di roast ya om ya? Iya Udah digiling Udah digiling Betul Oke om Dan Terus menekuni dan Dibuat ini peluang om ya Ini semakin serius kan om ya Pasti kan bikin ini untuk Packaging dan segala macem Betul Dari hingga saat ini nih om Kita ngomongin yang sekarang nih om Dari Baru-baru sakopi ini sendiri om Ini Udah punya apa aja nih om Dari varian minum-minumnya om Pertama kita biji dulu ya Tadi Kalau biji variannya kurang lebih Sekitar 20-an varian ya 20 varian dari robustannya Ada lampung, ada dampit Kemudian ada temanggung Arabikanya tuh lebih banyak Arabikanya tuh Gayo, Flores Terus kemudian Sidi Kalang, Mandeling Seperti itu Karena memang permintaan Jadi Mau gak mau ya Kita penuhi tuh semua Ya kita ke petani Kita hubungin petani Tapi kalau kita gak sanggup waktunya Kita Minta dari Sebuah Tempat yang sudah ada labnya Udah disortir Kita beli disitu Nah agak mahal Oke Tapi kualitasnya Bagus Nah itu kita suplai-suplai tuh Pasti harus ada Cross check dulu om ya Setelah kita suplai-suplai Ke cafe-cafe tuh Ternyata cafe Bukan hanya membutuhkan Biji kopi Dia butuhkan juga Temen-temennya Kayak susunya Terus kemudian sirupnya Condiment lainnya ya Powdernya Bisa gak sekalian Akhirnya kita adakan juga Oke Nah berarti untuk barusa Dari semua kebutuhannya itu om ya Betul Barusa sendiri sekarang udah ada outletnya Atau gimana sih om? Nah itu Belum sampai sana ya Terus Setelah saya tekuni biji Oke Otomatis kan kita Mencoba rasa nih Oke Misalnya Kinta Maniko seperti ini Kemudian kalau di blend dengan Pupuan Rasanya seperti ini Kita sodorkan ke Kita sampaikan ke cafe Wah ini cocok Oke Akhirnya saya Lahir produk tuh dengan sendirinya Oke Minuman ya Yang namanya Espresso Terus kemudian Americano Americano Kopi susu Long black Terus ada tubruk Nah Indonesia kan punya tubruk Iya tubruk Indonesia Terus kalau untuk mendapatkan After taste-nya itu Pakai yang V60 Oke Nah dengan gilingan kasar Seperti ini Kita akan mendapatkan Rasa fruity di belakangnya Oh gitu Wah penasaran Tapi sayang banget Gak dibawa ya Yang untuk V60-nya ya Hari ini bawa nya kopi susu ya Iya Tapi alatnya bawa Kalau ada yang panas Saya buatin gitu Jadi dibuatin Kayaknya itu nanti Di belakangnya bawa itu ya Masih panggopi Iya Saya buatin Oke Terus akhirnya Karena sering ngetes rasa Akhirnya lahir lah produk ini Dengan Gak sengaja ya Oke Gak sengaja lagi Gak sengaja lagi Terus banyak yang suka Yaudah dijual aja Akhirnya kami jual lah Ini Ini aku lihat ya Om ya Oke Berarti ini untuk Oh ini bukan Kopi susu justru ya Tapi ini latte ya Latte itu susu Sebetulnya Ada susunya Tapi maksudnya ada varian Rasa lainnya kan Kayak ini tuh ada Azelnut Vanila Karamel Pandan Aren Cappuccino Ini untuk mungkin Yang ready to drinknya Kali ya Om ya Variannya Kayak ini Teraskuat Kemasannya sendiri Ada yang Satu liter ya Om ya Ini satu liter Ini satu liter Ada juga 500 mili Dan ini yang berapa 250 250 250 250 Ini aku sudah mencobain kali ya Kayaknya udah ngantuk banget sih ya Lom Oke Tari 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 Cuacanya ya Hujan hari ini om Om ini dari semua varian Harganya berapa om Dari masing-masing kemasan om Kalau yang Ini yang 250 Ini 18.000 Oke Terus Yang Yang ini 500 mili Yang 500 mili 30.000an Oke Oke Kalau yang ini Yang biasa Yang bukan di light ya Kalau di light Karena lebih pekat Dia 80.000 Tapi kalau yang Biasa Yang seperti ini Di satu liter kan Menjadi sekitar 70.000 70.000 Oh kalau yang dia Kopito 80.000 ya Kalau yang Ini ini 70.000 Enggak ini yang pekat Jadi karena Minumnya Ini bisa Dapat banyak cup nih Karena dicampur es Campur es Harus pakai es batu Harus Harus dingin biasanya Enak ya Karena tajam banget ya Karena kalau enggak pakai es Dia akan Pegat rasanya Ada yang suka Ada yang enggak juga Tergantung selera berarti Yes Bener banget Nah disini Om Jai sendiri Bawa makanan juga Ada nasi bakar nih Yang saya lihat ya Dan juga ada Nasi daun jeruk Pak Won Barusa ya Ini aku pengen coba nih Kalau tidak tadi tes kopinya Aku izin coba nih om ya Boleh silahkan Untuk nasi daun jeruknya Nih Buat teman-teman Tuh Ya Wow Mantap banget kemasannya Dibuka dulu Kita buka ya Nih kita buka Maskernya sambil lupa dicoba Dibuka dulu Saking gak sabar nih Kayaknya Kemasannya tuh Gimana gitu ya Kita coba ya Untuk nasi daun jeruk Pak Won Barusa Barusa Apa aja sih om Dalamnya nih om Itu ada ayam Terus ada telur juga Telur Terus juga ada sambalnya nih Aku gak pake sambal dulu ya Buat anak squad Saya coba untuk Gak pake sambal dulu Wangi kak Nasinya Wangi karena disini kan ada Ada daun jeruk ya Daun jeruk Nasi daun jeruknya Wangi Ini berasa banget Jadi wangi ya Iya kan Pedas ayamnya pedas gak om itu Gak terlalu Saya mau nyoba juga ya Tapi nanti aja Pedasnya gak terlalu nih Kalau ini gak terlalu pedas banget Bener ya om ya Betul Gak terlalu pedas ini Oke Kalau ini berapa nih om Harganya berapa om Ini berapa nih om Itu harganya Lengkapnya Lengkapnya Per cup ini segini om ya Ini berapa nih Proporsi ya Proporsinya berapa 15 15 Kalau untuk nasi bakarnya sendiri om Nasi bakar 10 ribu 10 ribu Terus jangkau banget ya Coba kali ya Terus ngopi juga Oke boleh silahkan Nah berarti kalau misalnya Terra Squad di rumah pengen Beli Ini apakah ada di online Atau Offline story Sudah ada Atau gimana om Ya kita lagi Berusaha masuk ke E-commerce nya ya Lagi kita bangun Kan harus ada tim itu Jadi gak bisa sembarangan Khawatir kalau udah buka Kemudian ada yang pesan Tutup gitu Wah ini 10 ribu Segini ini Terra Squad tuh Nasi bakar Jadi dia ada Kemangi Sama ini yang ayam nih Kayaknya Oke Ayam suir Ya sebetulnya bukan ayam aja sih Ada tongkong Nah kalau kita pengen Kepoin atau kita pengen order Buat Terra Squad Langsung aja nih Om Jai bisa share nih Kalau pengen order Ada dimana aja om Untuk sosial media Dan juga kontak personnya Mohon gak om Jai Iya kalau untuk order Kalau misalnya untuk order Secara online ya Online mungkin kalau Dari sini ke Depok ya Itu ada IG nya ada Itu juga ada Nomor teleponnya IG nya Barusa Coffee Sebetulnya kalau Pawan Barusa sendiri Ada juga IG nya Terpisah ya Oke siap Tapi bisa juga Pakai itu bisa ngelingkernya Pakai Barusa Coffee ya Oke Tuh jadi kalau pengen Kepoin ya Untuk Terra Squad Baik yang di sekitar Depok Ataupun di luar Depok Tuh langsung aja tuh Ya Kepoin langsung Di Instagram Iya Oke Nah ini juga lahir Karena Bikin ini Minuman Ketika Kita buka Cafe nya Yang di serang Terus kemudian Di Depok juga otomatis Karena Selalu merasakan Ada yang datang ngopi Terus pesen makan Pendampingnya ya Iya Mau gak mau ini lahir juga Gitu Itu lah Jadi turunnya Karena semua itu Berawal pastinya Dari projek satu Nanti bakal ada projek-projek lain lagi Gitu ya Step by step ya Step by step Tergantung pasarnya Menurut kalian Oke jadi sekali lagi Om Jai terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah main Segala upaya Dari semua Apa yang Om Jai pengen Tiap mencapain ya Semoga berhasil Berkas lalu Om Jai Berjap usahanya Barusa Coffee Ya udah Sekali lagi Buat Terra Squad Kalau penasaran dengan Produk-produk dari Coffee Barusa Ataupun makanannya ada Pak Won juga nih ya Pak Won Barusa Kawon 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 Langsung aja Kayak poin disini Dan juga bisa pesen Lewat WhatsApp Ataupun DM Instagram ya Om ya Yes Jadi jangan kemana-mana Tetap di Teras Sore Jangan terburu Jangan terburu